Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, sahabat-sahabat Jadul Uliya TV yang menghormati Allah SWT Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan alfiyat Amin ya Allah ya Allah Sahabat-sahabat Jadul Uliya TV yang menghormati Allah SWT Minggu kemarin kita sudah menghafal hadis yang keempat Tentang keutamaan bersuci Baik, saya akan ulang hadis keempat Sebelum nanti kita akan menambah satu hadis yaitu hadis yang kelima Hadis yang keempat tentang bersuci Aqtuhu satul iman Aqtuhu satul iman Bersuci sebagian dari iman Cukup pendek hadis yang keempat ini Udah hafal semuanya? Masya Allah Baik Lanjut kita akan hafal satu hadis Ya, ditambah yaitu hadis yang kelima Ya, hadis kelima Keutamaan orang yang belajar Al-Quran Hadis kelima Keutamaan orang yang belajar Al-Quran Khairukun man ta'allama Al-Quran wa'allamahu Saya ulang Khairukun man ta'allama Al-Quran wa'allamahu Artinya Sebaik-baiknya dari kalian Adalah yang belajar Al-Quran Kemudian mengajakannya Masya Allah Hadis kelima ini Tentang keutamaan yang belajar Al-Quran Kata Masya Allah Khairukun man ta'allama Al-Quran wa'allamahu Sebaik-baik orang yang belajar Al-Quran Kemudian yang mengajakannya Baik Mudah-mudahan Hadis Mulai dari hadis pertama Sampai hadis yang kelima ini Kita semuanya bisa menghafal dan meramalkannya Yang penting-penting Ya Terima kasih Itu saja yang mesti disampaikan Nasuh minallah wa'fathun karib Wa bashiru mu'minin Wa akhiru na'wana Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh